Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan informasi mengenai kereta api cepat yang ada di Indonesia tentunya. Sebagai salah satu warga Bandung saat ini, tentunya ini ada hal yang mengimpilkan bagi saya pribadi karena kita yang sering bepergian ini membutuhkan moda transportasi yang cepat, murah, dan efisien tentunya. Jadi pada beberapa waktu yang lalu, di 3 hari Rabu, 3 November, itu dilakukan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi di daerah kami di Bandung ini, di daerah Kedibagi, Tegaluar itu ada tiang-tiang yang tinggi, yang berjajar itu adalah infrastruktur dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Jadi serah dilakukan uji coba tadi, dari stasiun Tegaluar menuju daerah Kopo. Nah itu di Jomba. Jadi kita perlu mengetahui beberapa hal, informasi tentunya yang berkaitan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung, KCGB ini. Jadi yang rencananya ini diresmikan pertengahan tahun 2023 tentunya. Jadi Jakarta-Bandung ini merupakan lalu lintas yang sangat padat, apalagi di akhir minggu, banyak orang yang weekend di Bandung tentunya. Ini membutuhkan jalur yang cepat. Saat ini banyak sekali travel, banyak sekali base, mobil, sehingga kemacetan di mana-mana. Oleh karena itu diharapkan ini salah satu solusinya tentunya. Jadi pemirsa, ini beberapa data, fakta penting yang perlu disampaikan bahwa panjang lintasan dari Jakarta sampai Bandung ini adalah 142,3 km. Jadi dari Halim, di daerah Halim sampai Gede Pagi ya. Itu sampai Tegaluar sampai Gede Pagi, itu panjangnya 142,3 km. Dan di berita-berita nanti dilanjutkan justru sampai juga di Surabaya. Tentunya lebih jauh lagi dari Jakarta sampai Surabaya. Dengan panjang lintasan yang 142,3 km ini ada, diharapkan ada beberapa stasiun, itu tadi Halim, Tarawang, Padalarang, dan Tegaluar sekarang ini. Jadi itu yang stasiunnya. Kemudian kemarin yang dicoba itu adalah KJJP-nya tipe CR400 AF atau EMU, Electric Multiple Unit. Jadi gitu. Jadi kalau ini kan apa ya, dari teknologi dari Jina ya. Nah itu. Kalau kita berbicara apa ya, Sinkasen, itu kan memang kereta api di Jepang, di Jina sudah ada duluan. Meskipun kita tidak apa, tidak minder juga, sehingga kita sudah juga kereta api cepat, termasuk yang keberadaannya di Rusia cepat. Konon katanya yang pertama di Asia Tenggara. Sehingga dengan kecepatan yang bisa sampai 300 km per jam ini, diharapkan jarak tempuh tadi dari Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta itu hanya sekitar 40 menit. Nah yang selama ini 3 jam lah rata-rata. Itulah informasi-informasi berkaitan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Kalau dari segi harga kan memang bisa berubah-ubah tingkatnya. Mungkin dari 200 ribu sampai 300 ribu. Jadi demikian pemirsa. Mudah-mudahan sekilas info ini mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.